Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupgrade firmware dari mixer Allen Heat tipe Q16 dari versi 1.90 menjadi versi 1.95. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu firmware apa yang lagi dipakai pada mixer Allen Heat ini. Cara untuk melihat firmwarenya itu adalah yang pertama, bisa dengan cara menekan tombol home, atau cara lain dengan menekan tombol setup, lalu utility, lalu tekan firmware pada touchscreen Allen Heatnya itu sendiri. Langkah selanjutnya itu adalah kita lakukan format flash disk yang akan digunakan untuk menyimpan file unduhan firmware terbarunya itu sendiri, yaitu dengan cara menekan Q Drive, lalu tekan format, lalu tekan Yes, kemudian flash disk ini akan melakukan format secara otomatis. Sepertinya butuh waktu 1 menit atau 2 menit untuk melakukan format flash disk ini sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah mendownload software firmwarenya itu dari website Allen Heat. Terima kasih telah menonton! Nah, setelah kita download firmwarenya sendiri, langsung aja copy filenya ke versi yang tadi di format mixer audio, lalu di ekstrap file deh. Lalu setelah kita selesai copy paste, langsung aja masukkan flash disk ke USB port, lalu klik utility, kemudian klik firmware. Setelah kita klik firmware itu, maka file firmware yang ada di flash disk itu akan terdeteksi. Klik update, lalu tekan Yes. Oh ya, for your information teman-teman, ketika proses update firmware ini, LCD pada Allen Heat ini akan mati. Pada saat proses firmwarenya itu bisa ditandai dengan indikator LED pada pen ini akan menyala berwarna kuning. LED kuning ini akan bergerak dari arah kanan ke kiri. Dan juga proses update firmware ini membutuhkan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 menit. Setelah selesai mengupdate firmwarenya, selanjutnya kita cek versi firmware yang sudah di update, apakah sudah berganti versi atau belum. Selesai sudah, step-step untuk mengupdate firmware firmware kalian ini, semoga informasinya bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Kalau ada yang gak jelas, bisa langsung aja komen di bawah, kolom komentar ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax